Musik Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB menegaskan di Papua tidak ada lockdown yang ada hanya pembatasan arus penumpang pesawat maupun kapal laut dari dan keluar Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Usai memimpin rapat terpadu Forkompinda dan para bupati dan wali kota se-Papua selasa 24 Maret 2020 di Gedung Negara Doklima Kota, Jayapura. Menurut Lukas NMB, langkah tersebut diambil atas kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Forkompinda dan bupati serta wali kota untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua. Pembatasan arus penumpang pesawat maupun kapal laut mulai diberlakukan pada Kamis 26 Maret 2020. Selain itu, lanjut Gubernur untuk arus barang dan logistik kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pembatasan karena saat ini yang paling dibutuhkan yaitu alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Berikut keterangan Gubernur Papua Lukas NMB kepada wartawan selasa 24 Maret 2020 di Gedung Negara Kota, Jayapura. Istilah istilah lockdown di dalam, ada pembatasan pembatasan sosial ya. Jadi ada berapa daerah? Jauh sedikit. Kita yang ikat perlu blok. Jadi lapangun, dipangun, dan aku buka, masukan dengan animal di tutup. Karena rawan. Tidak ada beberapa daerah, barang transportasi, barang boleh masuk. Manusia tidak boleh masuk. Kita, ya, masuk-masuk. Jadi mulai berlaku dalam hari Kamis. Hari Kamis, setelah hari Kamis. Berarti, 14 hari, berarti 19 hari akan ada peninggung. Gensi, gensi, gensi itu punya perkembangan. Karena begitu, kemarin itu kan belum, 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 pasti. Tapi karena jurnal dapat jawab positif di orang, maka kita kasih naik. Berarti, setelah itu ada peninggangan kita terpanjang. Amin, harus kita tetap siaga darurat ya, Bapak? Iya, tinggal darurat. Bapak, untuk menungkapel nih, yang lagi menuju ke sini, Bapak? Sudah, gensi kan tadi, 5 minat. Oke. Kapan kembali. Siap, terima kasih. Sampai jumpa.